Intro Sebanyak 11.020 paket sembako bersubsidi mulai disalurkan pada hari pertama program Sembako Murah yang digelar di 6 kelurahan di Kecamatan Batam Kota. Untuk Kelurahan Seipanas, sebanyak 2.800 paket sembako disalurkan di Komplek Akutahu Center. Paket sembako bersubsidi ini berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula yang dibanderol dengan harga 50.000 rupiah. Salah satu warga Seipanas Lamet mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako bersubsidi. Terlebih, program ini digelar saat harga beras di Kota Batam mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ini bagus ya karena beras sekarang kan lagi mahal-mahalnya. Lagi-lagi kan supaya meningkatkan daya beli ya. Jadi kejadian ini kan membantu lah, membantu masyarakat. Sangat membantu ya Pak ya? Saya juga dua kali ke-10.000 rupiah, lalu di-educate, sama Pak Wali, Pak Wakil, sama-sama. Jadi harga sembako ini sekitar 100.000 rupiah, subsidinya 50.000 rupiah. Jadi ini bukan gratis, tapi memang subsidi. Jadi tadi hanya bayar 50.000 rupiah ya? Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, program ini rutin digelar pemerintah Kota Batam yang bertujuan untuk menekan inflasi dan meringankan ekonomi masyarakat. Ia berharap penyaluran sembako bersubsidi ini dapat menyasar kepada masyarakat kurang mampu. Ini di akhir tahun adalah kegiatan yang pertama kita lakukan di akut-akut berlangganan seluruh Kota Batam akan kita berikan kepada mereka yang kira-kira kita anggap bersang untuk menyerimanya. Ini adalah bantuan pemerintah bagaimana meringankan ekonomi masyarakat melalui subsidi. Sementara-sementara kegiatan yang rutin kita lakukan ini bisa membantu melalui masyarakat Kota Batam yang mungkin kita anggap kurang mampu. Berarti setahun banget ya Pak? Dari pemerintah satu-dua kali, dari perusahaan ya Paknya. Program sembako bersubsidi dilaksanakan secara bergilir di 12 kecamatan mulai dari tanggal 1 November hingga 14 November 2023. Dari Batam Kepulauan Riau, Irvan Fanani, UTV mengabarkan. Dari Batam Kepulauan Riau